Halo sahabat berbagi, kini fitur baru dari whatsapp sudah dapat menggunakan 2 handphone atau bahkan lebih secara bersamaan hanya dengan menggunakan 1 akun atau 1 nomor handphone saja. Fitur ini merupakan pengembangan fitur dari whatsapp yang sebelumnya yakni fitur multi device yang dulunya hanya bisa melalui browser atau web desktop di handphone. Kini whatsapp telah menambahkan fitur ini ke aplikasinya. Dengan update terbaru ini, sahabat berbagi tidak perlu lagi menggunakan 2 nomor handphone untuk mengaktifkan whatsapp di beberapa handphone atau perangkat lainnya termasuk tablet maupun komputer. Nah seperti apa caranya? Sahabat berbagi ikuti terus video ini, semoga saja dapat memberi manfaat. Mohon dukungan kalian untuk channel ini dengan like, share, dan subscribe. Baiklah sahabat berbagi, disini saya memastikan bahwa handphone kedua ini tidak memiliki sim card. Untuk menautkan kedua perangkat dalam satu aplikasi, sahabat berbagi install aplikasi whatsapp pada handphone kedua kalian. Setelah aplikasi whatsapp terinstal, buka aplikasinya dan lakukan sedikit konfigurasi seperti pada video. Tekan tombol setuju dan lanjutkan. Kemudian, buka menu titik 3 di sudut kanan atas, dan pilih tautkan ke akun yang ada. Lalu buka whatsapp pada handphone yang pertama, pilih titik 3 pojok kanan atas, dan pilih opsi perangkat tertaut, dan tekan tautkan perangkat, dan scan kode QR whatsapp pada handphone yang kedua kalian. Dan tunggu hingga proses inisiasi selesai. Tanpa menunggu lama, kalian sudah dapat menggunakan satu akun WA dengan dua perangkat atau handphone, bahkan cara ini dapat berjalan bersamaan pada versi web. Sahabat berbagi juga dapat mencoba lima perangkat atau lebih. Disini dapat kalian lihat, history chat tidak ada yang berbeda. Kemudian saya akan mencoba chat salah satunya, dan pesan yang terkirim juga tampil pada handphone yang kedua. Kemudian kita akan coba buka status WA, dan rewrite status pada WA saya juga tidak ada perbedaan. Dan sekarang kita coba lihat status seseorang, dan disini dapat sahabat berbagi lihat pada handphone pertama dan handphone kedua juga tidak ada perbedaan. Pada percobaan terakhir, saya akan menelpon ke whatsapp saya yang terdapat pada handphone pertama. Dan disini dapat kalian lihat, handphone kedua juga dapat menerima panggilan. Semua fitur pada handphone yang tertaut, dapat berfungsi sama dengan handphone utama. Namun dengan adanya fitur ini, sahabat berbagi juga perlu berhati-hati, sebab bisa saja seseorang memanfaatkan fitur multi device ini untuk memata-matai percakapan kalian. Maka, untuk mengataui hal tersebut, kalian bisa mengeceknya pada menu perangkat yang tertaut pada akun whatsapp kalian.